Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di belajar matematika di kelas 10 mengenai persamaan eksponensial Oke, kita lihat langsung ya Persamaan eksponensial itu ada beraneka ragam tipe-tipenya jadi kita itu perlu mengenali ini tipe apa untuk tipe tertentu, cara mengejakannya tertentu pula jadi sebenarnya kita kenali, lalu pakai caranya jadi sebenarnya harus dikuasain ya, tipe-tipenya itu ya oke, nah sekarang yang ini ya ini adalah tipe-tipenya begini ini nggak bisa, ini disatukan, itu nggak bisa ya, ini masing-masing berbeda ini 4X ini ada 3 sukul, ya disini ada 8 mau disederhanakan nggak bisa itu ya nah, tapi ini ciri-cirinya ini adalah mau menjadi persamaan kuadrat ciri-cirinya itu ada pangkat 2 kali lipat maksudnya gimana ya? ya kita lihat langsung ya nah, jadi ini ada 4 pangkat X ini ada 2 pangkat X 4 pangkat X-nya ya kita ubah saja 2 pangkat 2 pangkat X nah gitu ditambah 9 dikali 2 pangkat X ini 9 itu nggak boleh kali kedua ya karena 9 itu bilang biasa 2 pangkat X-nya oh, bilang berpangkat gitu ditambah 8 nah, ini kalau dikali itu sebenarnya 2, 2 X tuh gitu 9, 2 X nah, ini kodenya itu adalah yang ini ciri-cirinya tuh, ada pangkat 2 kali lipat sebenarnya itu mau menjadi sebentar terlalu semangat ya bukan 9, 2 itu tuh mau menjadi nah, begitu persamaan kuadrat apakah 2 kali lipat itu bukan harus dia X dia 2 X bisa saja dia min X disini min 2 X gitu boleh-boleh saja ya nah kira-kira gitu ya 3 disini 6 itu juga termasuk nah, sekarang begini mengejarkan itu kita misal jadi misal 2 pangkat X sama dengan Y kalau gitu jadinya Y kuadrat ditambah 9 dikali Y tambah 8 dengan 0 gitu nah, sekarang berapa kali 8 di jumlahnya 9 ya, ini persamaan kuadrat biasa nih titik-titik kali titik 8 dijumlahkan 9 ya, yang ini sampai ini kalau nggak ada kita langsung sampai C ya tapi ini ada 8 itu ya 1 X 8 1 X 8 jumlahnya juga 9 oke, cocok ya, berarti ditulis plus 1 plus 8 nah, sekarang gini kita balikin Y tambah 1 sebandingkan 0 Y tambah 8 sebandingkan 0 Y nya sebandingkan min 1 Y nya sebandingkan min 8 sampai sini bisa ya nah, berikutnya adalah balikin 2 pangkat X sebandingkan min 1 yang ini juga 2 pangkat X sebandingkan min 8 nah, untuk soal ini itu jawabannya tidak ada kenapa tidak ada? ini X nya itu tidak ada penyelesaian nah, kenapa tidak ada? nah, jadi gini ini kan bilangannya positif dipangatin berapa saja nggak bakalan bisa jadi negatif ini juga ya nggak bakalan bisa nah, jadi bagaimana dong? oh, ya kita klik ya soalnya ya nah, jadi gini kalau soalnya ini diganti nih misalnya ya ini jadi min ya, jadi kita mau mengejakan soalnya diganti 4 pangkat X min 9 2 pangkat X tambah 8 nah, ini mengejakannya semua sama ya di 2 pangkat langsung aja ya ke sini ya 2 pangkat X kuadrat ya cuman bedanya tengahnya min 2 pangkat X ditambah 8 sama nih kita misalkan misalkan 2 pangkat X sebegannya Y dan nanti jadi Y kuadrat min 9 dikali Y gitu ditambah 8 sebegannya 0 lalu kita faktorkan nah, sekarang waktu dipaktorkan beda sedikit berapa kali berapa 8 dijumlahin min 9 itu kalau dikerjakan ya jawabannya min 8 dan min 1 kalau min 8 8 kali min 1 positif 8 kalau min 8 min 8 tambah min 1 min 9 betul kalau gitu ini min 8 disini min 1 sekarang Y min 8 sebegannya 0 berarti Y nya sebegannya 8 Y min 1 sebegannya 0 Y nya sebegannya 1 nah, sekarang 8 nya diganti jadi 2 dikembalikan ke misalnya 2 pangkat X sebegannya 8 2 pangkat X sebegannya 1 nah yang ini ada penyelesaian berarti 2 pangkat X sebegannya 2 pangkat 3 2 pangkat X sebegannya ini 2 pangkat 0 1 istimewa ya bisa diubah berapa pangkat 0 gitu ya nah, sekarang bawah sudah sama jawabannya yang atas bawah sudah sama jawabannya yang atas kalau gitu impunan penyelesaian susun dari yang terkecil 0 3 sebentar kalau ini impunan penyelesaian impunan kosong bagaimana, bagaimana bisa ya oke, cukup sampai disini terima kasih sudah belajar bersama-sama jangan lupa like, share, subscribe untuk update-up dekat pelajaran setiap hari semoga berhasil semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati